Halo selamat pagi teman-teman Kali ini kita akan explore ya MM2100 Nah gimana sih situasi terkini di MM2100 Nah ini kita Jadi MM2100 itu untuk kesana ada 2 jalur ya Yang pertama ini lewat Kalimalang Ini kita lagi lewat Kalimalang Jadi jalur utamanya ada 2, Kalimalang ini Sama lewat tol Nah untuk yang lewat sini Itu biasanya kalau kita dari Cibitung Terus dari buat motor-motor Jadi para karyawan, pekerja Itu lewatnya akses sini Akses ke MM2100 Nah di akses sini juga banyak pabrik-pabrik ya Kanan-kiri dan juga banyak tempat makan nih disini nih Ini salah satunya di depan nih Di depan sini, bentar lagi nih Disini, nah ini ada soto enak nih Enak murah Jadi bener-bener worth it lah Buat karyawan-karyawan Buruh-buruh di pabrik Jadi selalu rame Jadi selalu rame Pagi, siang, ataupun Kadang suri itu udah habis Nah jadi ini aksesnya kita Yang akses utama Lewat Dari Cibitung ya Nah semenjak Tol Cibitung-Cilincing sudah mulai dibuka Itu disini sudah gak terlalu macet lagi Soalnya yang kalau dulu sebelum dibuka itu Itu semua akses ke Cibitung Bisa dibilang lewat MM2100 Jadi disini padet banget Banyak truk-truk besar Terus juga Penduduk-penduduk Orang-orang juga lewat sini Jadi ya makin macet Tapi sekarang udah Alhamdulillah Tolnya udah dibuka ya Jadi Aksesnya ini gak terlalu Crowded lagi lah Oke Nah di atas itu Tol Ayang Di bawah ini Tol Jakarta Cikampe Nah di atas itu Ada proyek kereta cepat Oke Perlu teman-teman ketahui ya MM2100 itu Masuk ke objek vital nasional Nah ini ada tulisannya nih Istilahnya selamat datang Itulah Anda memasuki Obfitness Objek vital nasional MM2100 Nah jadi udah lama banget ya MM2100 itu Sebagai kawasan industri Di daerah Bekasi Jadi dia termasuk Kawasan industri yang Yang bagus Yang deket sama Jakarta Jadi Ada beberapa kawasan industri Kayak di Karawang KIIC Terus juga ada di Cikarang Dan itu memang Dari Jakarta agak jauh Jadi ini memang yang Lumayan deket Untuk akses ke Jakarta lah Jadi disini Banyak perusahaan ya Banyak pabrik Kalau pagi Itu lumayan Crowded Kalau sore Lebih macet lagi Parah Crowdednya Jadi bener-bener Istilahnya Bubaran pabrik lah Barengan gitu Disini Jalannya gede ya Dua jalur Dua jalur Dan Tiap jalur itu Punya dua lajur Nah kita Disini Di jalan Utamanya Ini jalan Kirian Tapi yang jalan Utama yang satunya Yang utama lagi itu Jalan Jawa Di sebelah sana Nanti kita coba lewat Nah keuntungan Di MM2100 Ini Menurut saya ya Ini kawasan Industrinya Bagus Sudah Bisa dibilang Sudah mapan lah Ini kawasan Industrinya Jadi Fasilitasnya Banyak Sudah Sudah bagus Terus juga Dekat sama Jakarta Jadi Orang-orang yang kerja Yang tinggal di Jakarta Bogor Itu kalau kesini Lebih Enak lah Apalagi Aksesnya kan Sudah Mulai Bagus ya Jalan tol Juga Lancar Jadi ini Nilai plus Untuk MM2100 Disini juga Banyak Perusahaan-perusahaan Yang sudah Yang besar-besar ya Oke ini Ke kiri aja Kita Nah cuman Untuk Plus pasti ada Minusnya Kalau minusnya Disini Mungkin Kalau Lahannya Sudah Mulai terbatas Ya Karena Sudah Apa ya Kayak Sudah terbatas lah Nggak bisa Di eksplor lagi lah Kalau untuk Kawasan industri lain Yang di Apalagi yang di Jawa Tengah Itu kan lahannya besar Jadi masih bisa Di eksplor Kalau ini sudah Terbatas Karena memang Kawasan industri yang Sudah cukup lama Disini itu Terus kemudian juga Upah UMR nya Upah Pekerjanya Disini Di Bekasi itu Lumayan tinggi ya Apalagi Karaung itu Sangat tinggi Paling tinggi Se-Indonesia Makanya Perusahaan-perusahaan Besar itu Sepertinya sudah Mulai Banyak yang Ekspansi Ke Jawa Tengah Karena Disana juga Tenaga kerja Lebih murah Bahkan Bisa dibilang Separohnya Disini ya Dan juga Fasilitas-fasilitasnya Juga mulai Dibangun Disana kan Ada Pelabuhan yang Dimana tuh Yang di daerah Batang itu Nah itu juga Bakal dibangun Jadi Mungkin itu Untuk Kawasan Sini Jadi Ya PR lah Karena Semua perusahaan Jadi ekspansi Kesana Hampir Sebagian Banyak ya Bagian besar ya Mulai ekspansi Kesana Nah ini Jalan Jawa ini Ini Jalan Jawa Yang teman-teman Disitu Tadi ada PT Paramount Bed Ini Mayora Kemudian Tadi Disana Juga ada PT Lote Jadi perusahaan Besar-besar Disini Ini ada PT Riken Indonesia Disini Enak ya Kalau lewat sini Jalannya bagus Bener-bener Istilahnya Dirawat lah Diurus Sama pengelolanya Jadi rata-rata Kawasan industri itu Bagus-bagus ya Yang di Cikarang Barat Itu juga Bagus Jalannya juga sama Modalnya kayak gini Jadi lajurnya besar Karena memang Yang lewat Truk-truk besar sih Terus juga Di tengahnya Kalau teman-teman perhatikan Itu pasti Biasanya Ada taman Banyak pohon Dan Kadang ada Selokan Model kayak gini nih Nah Jadi bener-bener Kawasan industri itu Sebelum dibangun Sudah dipikirin dulu Ini nanti buat apa Ini nanti fungsinya Buat apa Jadi biar gak banjir Gimana Nah seperti itu Bener-bener dipikirin Kalau Kota-kota Di Indonesia kan Banyakan dulu kan Ya Asal bangun Jadi memang Ya Minusnya jadi Agak berantakan Tapi kalau Kawasan industri itu Bagus ya Bisa dibilang Sudah kayak Perumahan lah Kawasan kalau perumahan Bagus kan Tertata gitu Nah ini juga Tertata banget Ini juga Di tengah Sutetnya ini Ini juga Taruhnya di tengah Jadi gak Ganggu Kalau Di kita kan Melintang sana Melintang sini Tapi memang Di sini Kalau siang Panas banget ya Jadi kalau Bekasi Memang terkenal Ya bisa dibilang Panas sih Tapi semua Di Indonesia juga Panas sih Tapi gak tau Di sini memang Panas Menyengat Kalau siang itu Nah di sebelah kiri ini Ada Asoka Hotel dan Restoran Di sini juga Ada Hotel Jadi mungkin Kalau Ini ya Klien-klien Perusahaan Kesini Biar ngidupnya Gampang Ada hotel juga Di sini Jadi bener-bener lengkap Di sana juga ada Rumah sakit Teman-teman Rumah sakit R Kalau gak salah RS MM2100 Jadi bener-bener lengkap lah Di sini Dipikirin lah Ini di sebelah kiri Ada PT Sunken Indonesia Yang iklanya Ada Sunken Terus Ini Ini jalan Jawa ya Jadi yang Jalan utamanya Besar Nah Di MM2100 Ini nanti Nyambung Nyambungnya Ke Industri Cikarang Itu ada Jalan sambungnya Nantilah Video selanjutnya Kita coba Explore Situasi Jalan Akses Kalau saya lewat sini Itu seneng ya Senengnya Kenapa ya Karena Iya jalannya bagus Gede Kemudian juga Mandangannya juga Ya lumayan bagus Banyak perusahaan Banyak pabrik-pabrik Bikin seneng lah Ini udah kayak Mungkin bisa dibilang Kayak berasa Ya Di luar negeri mungkin ya Karena tertata Itu yang Nilai plusnya Nah ini jalan irian Ini teman-teman Ini di sebelah Ada PT Hitachi Astemo Terus juga Nah ini Bentuknya sebenarnya Jalannya yang besar Itu Mengelilingi ya Kawasan ya Memang ya Di sini juga Kalau yang Sebelah sini Polisi tidurnya Agak banyak nih Karena takutnya Memang Kalau malam Modelnya kan Jalan bagus Kayak gini Itu Takutnya dibuat Trek-trekan Buat balap liar Makanya Ya harus ada Ini sih Polisi tidur Biar Orang memperlambat Lajurnya Nah di sebelah Ada Toyota Auto Body Ini juga ada Resin plating Technology Di sebelah kanan Ada Toyo Denso Jadi banyak ya Teman-teman ya Ini lurus juga Masih agak Jauh ini Ya jadi Inilah situasi Dan kondisi ya MM2100 Jadi MM2100 itu Objek vital nasional Jadi memang Banyak Fabrik Perusahaan Di sini Dan ini Bener-bener Menyerap Banyak tenaga kerja Banyak banget Jadi bisa dibilang Untuk Bekasi Itu Di sini Sangat vital Ini Karena Ya itu tadi Mengangkat Perekonomian lah Oke teman-teman Mungkin Sekian dulu Review Situasi terkini Dari MM2100 Semoga Bermanfaat Kita Sambung lagi Ke video selanjutnya Terima kasih Sudah menonton On Bermanfaat Terima kasih.